Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sisi psikologis kita harus kuat Dukungan dari keluarga, kerabat, dan para sahabat dekat itu sangat penting Agar kita bisa tetap berpikir positif Memang efek samping kemoterapi antara satu pasien dengan pasien yang lainnya itu berbeda-beda Bahkan sampai ada kebotakan mbak Apa yang dikatakan oleh ibu diatas benar mbak Hana, setiap pasien memiliki pengalaman dan efek samping yang berbeda Aku sendiri baru mulai merasakan efek samping program kemoterapi yang aku jalani Setelah kemo ketujuh, aku mulai merasa terganggu dengan keadaanku yang mulai tidak mengalami siklus bulanan lagi Lidahku mulai tidak dapat merasakan apa yang aku makan dan aku minum semuanya jadi hambar Rambut aku juga mulai rontok Mbak, waktu itu aku merasa sangat sedih dan terpuruk Apalagi setiap aku mengingat saat-saat aku sehat dan bisa tertawar yang bersama teman-temanku Aku jadi muda menangis saat aku sholat, saking merasa terpuruknya Tanpa sadar, aku jadi sangat sensitif dan muda tersinggung Mbak, aku merasa sangat lelah dan sendirian Tapi dengan support keluarga ku, perlahan-lahan aku belajar mengendalikan perasaanku Aku mulai kembali berusaha berpikir positif Ya Allah, apakah hamba benar-benar bisa kuat menjalani proses kemoterapi besok Ternyata pengalaman setiap orang bisa berbeda-beda Hamba mohon, berikanlah hamba kekuatan dan kesabaran dalam menjalani proses kemoterapi Ya Allah, lancarkanlah proses penyembuhan hamba ya Allah Amin Jangan berpikiran untuk kabur dari interview ya Iya Misalnya kamu kabur, kudangku pasti tahu Ya kakak Karin tuh bukan anak kecil, udah deh gak usah digituin Ya udah, semoga interview-nya sukses ya Nanti kabarin kakak kalau udah selesai Menemput aku ya Iya, nanti aku cukup buat Assalamualaikum Selamat pagi, salam Selamat pagi, salam Selamat pagi, salam Selamat pagi boleh Selamat pagi, salam Set tamah Oke, Pak Bramantio Di perusahaan sebelumnya, tolong jelaskan tentang klien yang pernah Anda temui sebelumnya Baiklah, Bapak Di perusahaan sebelumnya, seperti yang dicatatkan dalam CV saya, sudah 15 tahun saya beruntung di sana Dan selama 15 tahun itu, saya mulai dari posisi lower marketing, lower marketing manager, naik sampai senior Dan akhirnya saya memegang divisi di mana saya mempunyai 10 anak buah Dan setiap anak buah itu bertanggung jawab ke atas klien-klien mereka Saya memegang setiap urusan dan transaksi antara investor, klien-kliennya, sama anak buah Jadi kalau dilihat dari seluruhan, dari total, lebih kurang 300 sampai 500 orang klien di bawah list itu Saya mempunyai hubungan secondary tier, yaitu level kedua Oke, Pak Bramantio, motivasi apa Anda kerja di perusahaan kan? Saya merasa kalau dengan background saya, dengan sales dan juga marketing Dan experience saya, saya merasa kalau saya bisa mengkontribusi yang tinggi kepada perusahaan Bapak Dan saya merasa kalau list klientel saya ini bisa membantu menaikkan hasil penjualan Dan produk-produk yang saya lihat dari perusahaan Bapak, dari bank Bapak Produk-produk seperti lower level investment, seperti healthcare insurance, seperti investment untuk masa tua dan anak-anak Saya merasa itu semua cocok sekali dengan network klientel saya Yang saya bisa bawakan kepada perusahaan Bapak Dan menghasilkan buat perusahaan Bapak Dan juga buat saya, karena saya bisa kembali lagi berinteraksi sama klien-klien yang sudah beberapa bulan saya tinggal Akibat tidak bekerja Coba tanyakan alasan dia keluar dari perusahaan lama Baik Di perusahaan sebelumnya Anda bekerja cukup lama Kenapa Anda memutuskan berhenti di perusahaan sebelumnya Karena di situ Anda bekerja cukup lama Pak Bramantio 15 tahun, bukan waktu yang sangat singkat Jujur, saya bisa jujur dengan Bapak ya Emang saya merasa sayang Karena setelah 15 tahun saya bekerja di sana dan membangunkan divisi saya Saya terpaksa meninggalkan perusahaan itu Bukan atas pilihan Tapi lebih ke situasi Mungkin ya Saya bisa bilang kalau saya bertanggung jawab atas keadaan yang telah terjadi di sana Atas mungkin saya pengen jujur sama Bapak Saya telah melakukan sesuatu yang mungkin tidak bagus atau tidak harus dilakukan di dalam perusahaan Saya tidak perlu menjelaskan dengan detail Cukup Bapak tahu kalau saya bertanggung jawab Dan saya serahkan kepada Bapak Saya punya history yang bagus Seperti Bapak lihat di dalam CV saya Saya punya track report yang bagus sekali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bunda Alhamdulillah Mas diterima kerjaan di bank Besok mas mulai Program briefing buat pegawai baru Gimana kimoterapinya Bunda harus kuat ya Bunda harus kuat Harus kuat melewatin semua ini Ayah tahu Ayah tahu Mas tahu Bunda pasti bisa Bunda Mas janji Mas akan fokus pada pekerjaan mas Mas tidak akan pernah Melupakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Mas janji Mas akan selalu jujur Mas akan selalu jujur sama kamu Dan mas akan berusaha Menjadi imam yang baik buat kamu dan Osi Mas tahu Mas telah banyak menyakiti Bunda Dan mas benar-benar Benar-benar bertawabat Dan minta maaf sama kamu Insya Allah Ini adalah lembar baru Dalam hidup kita Bunda Tapi kamu harus cepat sembuh ya Kamu harus melawan pangker ini Kamu harus sembuh ya Bunda Buat mas Buat Rosi Pagi 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 Mas Bram Karim Kapa yang mau disini Karim Aku melahani kerja di kantor ini Mau sendiri Ya hari ini aku kerja disini juga Selamat pagi semua Selamat pagi Aku benar Enggak kerja di Laila Aku udah keluar sih dari Sipuk Karena Kak Tristan itu nyebelin banget Dia seorang ngebos gitu Setiap kasih arahan juga gak jelas Jadi aku kerja sama-sama dia itu gak pas banget Jadi aku menurutkan diri Kamu gak Enggak Enggak sengaja Mas Kamu jangan berpikiran buruk tentang aku Aku sama-sama gak tau kamu kerja disini Aku juga kaget Dan dari awal Aku tuh juga gak menginginkan Kerja disini Mas Tapi mungkin waktu emang Mempertemukan kita mas Ya Allah Kalau aku kerja disini Berarti sekarang aku sekantor sama Karim Dan Hana pasti gak suka Tapi kalau aku mengundurkan diri Gimana nasib keluarga aku Gimana aku bisa memenuhi amanah aku Sebagai seorang kepala keluarga dan imam Buat Hana dan Rosi Apalagi program kimoterapi Hana juga butuh biaya yang banyak Kamu tenang aja mas Dengan kita kerja di kantor yang sama lagi Itu udah membuktikan Kalau kita memang ditakdirkan untuk bersama Kita akan jadi teamwork yang hebat mas Dan aku gak akan menyianyiakan peluang emas aku Buat kembali merebut hati kamu Dan memiliki kamu sebetulnya Mas Bram Mas Ada yang pengen aku omongin mas Ada apa Karim? Mas Menurut aku Gimana kalau kamu merahasiakan Kalau kita kerja satu kantor lagi dari Mbak Hana Aku gak mau Mbak Hana itu jadi gak tenang Terus Jadi cemburu buta sama aku Karim Aku tidak akan pernah merahasiakan apa-apa sama Hana Aku pasti akan kasih tau sama dia Iya mas Tapi kalau misalnya Mbak Hana gak bisa terima Terus meminta sama mas Bram Untuk mengundurkan diri dari pekerja ini Ini gimana mas? Dia pasti akan ngerti Kamu nafik kamu mas Kemana aja kamu selama ini? Dulu aja kamu mati-matian berusaha Nah aku untuk gak jujur sama Mbak Hana Kalau aku ini selingkuhan kamu mas Sekarang kamu sok ngomongin soal kejujuran segala Aku benci sama kamu yang soal ini begini mas Kenapa kamu gak tetap aja seperti mas Pram yang dulu? Lagipula aku tidak akan pernah menutup Satu kebohongan dan kebodohan Dengan kebohongan dan kebodohan lagi Mas aku kan udah berubah mas Alhamdulillah kalau begitu Dan sekarang kamu harus tunjukin kepada semuanya Terutama aku, terutama Hana Kalau kamu sudah berubah Aku akan tunjukin kalau aku udah berubah Baguslah kalau begitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Kali ini aku akan biarin kamu lolos mas Pram Tapi lain kali Aku akan membuat kamu mengulangi kebodohan kamu Dengan kecerdasan aku mas Kita lihat aja nanti Perlahan kamu pasti akan kembali jatuh ke pelukan Helena Karin Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Bunda Bunda masak semua ini bunda 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 gak boleh forsir seperti ini Bunda Bunda harus istirahat Udah kamu gak usah khawatir Dari tadi aku juga dibantuin sama Bibi Ya kan Bi? Iya pak bener Dari tadi saya yang bantuin Ibu Hana kok Lagi pula Semua makanan ini Adalah rezeki dari Allah Alhamdulillah tadi beberapa anggota Melis Aku datang kesini Dan mereka bawain makanan Banyak banget Kalau misalnya gak habis juga nanti kita bisa bagi Buat anak-anak di Taman Baca Terus mas gimana hari pertama di kantor baru kamu? Mas menurut aku Gimana kalau kamu merahasiakan Kalau kita kerja satu kantor lagi dari Mbak Hana Aku gak mau Mbak Hana itu jadi gak tenang Terus jadi cemburu buta sama aku Mas Kamu kenapa? Kenapa kamu gak jawab pertanyaan aku? Kamu Kamu ada masalah Enggak bunda Enggak di kantor semuanya baik-baik aja kok Aku lagi mikirin ini Insentifnya sama komisinya Ternyata bagus sekali Dan Peningkatannya Dan Oke tuh Bagus Maafin aku ya bunda Aku terpaksa gak jujur sama kamu Soal Karin Karena aku gak mau menyakiti perasaan kamu Di saat kondisi kamu masih lemah seperti ini Mas gimana kalau kita masuk ke kamar aja? Aku Ya aku ada sesuatu yang pengen aku sampein juga ke kamu Iya bunda Oke Mas Duduk dulu mas Ada apa muda? Aku mau cerita sama kamu jadi Aku dapet tawaran dari Pak Hadi dan istrinya Bu Tristan Kamu masih ingat? Mereka menawarkan aku untuk Kerja sama-sama mereka untuk buka publishing house Ya Oh ya terus? Penerbit buku dimana Aku masih bisa bekerja di Laila Tapi mereka juga minta aku untuk menulis Pengalaman-pengalaman aku tentang rumah tangga Sehingga aku bisa sharing dan semua ini akan dibukukan Bagaimana menurut kamu? Jadi mereka mau bunda menceritakan semua urusan rumah tangga kita begitu? Ya Mas Aku tahu mungkin ini akan melukai hati kamu Tapi Aku Aku gak mau Aku gak mau menjalankan ini kalau aku gak dapet restu dan doa dari kamu Kalau kamu memang gak setuju yaudah Gak apa-apa aku akan Aku akan ngomong sama Pak Hadi dan Bu Trina bahwa Ya Allah Hana selama ini selalu jujur dan terbuka sama aku Mengenai segala hal Tapi kenapa aku malah gak mau jujur soal keberadaan Karin di kantor aku? Mas Kamu tahu kan aku punya banyak cita-cita Selain membuka rumah baca ikro Aku juga sangat ingin memulis sebuah buku Ini cita-cita aku dari dulu Kamu adalah imam keluarga ini Kamu adalah kepala rumah tangga ini Dan aku akan menghormati keputusan kamu Kalau kamu memang gak izinin aku gak apa-apa Aku akan turutin maunya kamu Aku akan turutin maunya kamu Aku mengizinkan kamu, Bunda Kalau ini akan membuat Bunda bahagia Dan Bunda bisa membantu banyak orang Aku akan mendukung Bunda Mas 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 bener-beneran mengizinkan aku Beneran mas aku boleh nulis Alhamdulillah Makasih mas Bunda tapi ya Ada sesuatu yang mas harus bicarakan sama Bunda Ada masalah apa mas? Soal Karin Bunda Masalah Karin lagi Begini Bunda Aku baru tahu kalau ternyata Aku gak tahu Bunda Bunda Waktu aku di rumah Sofi itu Dan aku dengar kalau Sofi bilang sama ibu HRD itu Sofi bilang kalau Karin itu gak Gak tertarik sama sekali untuk kerja di Bang Makanya aku pikir pas untuk aku kerja di sana Bunda Untuk aku ngelamat Mas Karin Karin Kamu dan Karin satu kantor Bunda tunggu dulu Bunda Dengerin aku dulu Bunda Bunda dengerin mas dulu Mas juga risih Karin kerja di tempat yang sama Mas sempat mikir apa lebih baik mas Berhenti aja Dan gak usah lanjutin di kantor itu Tapi mas juga pikir Bunda Kantor itu Dengan gajinya Dengan insentifnya Dengan komisinya Itu sesuatu yang mas bisa mengerjakan Dan mas yakin mas bisa berhasil di sana Bunda Dan kalau mas tidak ambil ini sekarang Gimana dengan kebutuhan keuangan kita pada saat ini Ini yang paling penting Bunda Secara logis Mas pikir lebih baik mas Lanjutin kerjaan di sana Tapi Bunda Mas juga tahu Seorang suami Harus mendapatkan dukungan istrinya Dalam urusan mencari Mencari nafkah Dan kalau Bunda Sedikit pun merasa terganggu Atau tidak mengizinkan Atau trauma Mas tidak akan mengambil kerjaan ini Insya Allah Fiziki bisa dicari di mana-mana Tapi dukungan dari kamu Itu yang paling penting Jadi sekarang mas mau tanya sama Bunda Gimana menurut Bunda Mas Kalau kamu percaya Kerja di kantor baru kamu itu Lebih banyak manfaatnya Daripada mudoroknya Kalau kamu percaya Kamu bisa menghasilkan uang yang halal Buat aku dan Rosie Aku harus percaya sama kamu Aku tidak boleh menghalangi kamu Karena ketakutan aku Karena kekhawatiran aku Dan aku harus percaya Bahwa kamu sudah belajar Dari semua kesalahan kamu Kesalahan kita berdua mungkin Di masa lalu Dan sekarang kita harus maju ke depan Sama-sama Tapi aku benar-benar ingin Kita terbuka Seperti kita Terbuka Seperti sekarang ini Tapi aku mau Kamu janji sama aku Kita benar-benar belajar Dari kesalahan kita Dan aku gak mau Rumah tangga kita Melalui Apa yang kita alami kemarin Aku percaya sama kamu mas Kalau kamu mencintai aku Rosie Karena Allah Semata-mata karena Allah Aku yakin kamu bisa jaga diri kamu Alhamdulillah Terima kasih Karena Bunda mau kasih aku Kesempatan untuk membuktikan Cinta dan kesetiaan aku Buat Bunda Buat Rosie Buat keluarga kita ini Mas janji Mas akan bekerja dengan keras Mas akan menghasilkan Uang yang halal Buat Bunda Buat Rosie Buat keluarga kita Dan mas Tidak akan menyediakan Nikmat Dari Allah ini Terima kasih Atas kepercayaan Kamu Bunda Mas Aku percaya sama kamu Tapi aku minta kamu juga mencintai Aku dan Rosie selamanya Cuma itu yang aku minta Aku tidak akan mengecewakan Aku tidak akan mengecewakan Kau Kakek berkata Ayo bertepuk tangan Kok kamu gak baca Sayang Ayo dong dibaca Mana bacaannya Aduh ngapain sih Bahan ada disitu Buku sama majalah yang aku selipin dulu Udah ada yang dibaca sama anak-anak belum ya Kok kayaknya gak ada Yang baca buku atau majalah dari aku Atau masih dirak buku Ah Mau lihat ah Assalamualaikum Hai Bye Waalaikumsalam Karin Ada apa lagi Buku-buku yang Karin sumbangin Mbak taruh dimana ya Kok aku dari tadi gak keliatan ya Karin mbak minta maaf ya Buku dan majalah yang kemarin kamu sumbangin Terpaksa mbak harus buang Karena gak sepantasnya untuk dibaca sama anak-anak Kamu gak tersinggung kan Enggak Justru aku datang kesini Mau ambil majalah-majalah itu Maaf banget mbak anak Waktu aku lagi ngepakin Barang-barang yang ada disitu semua Aku udah nyari buku-buku anak kecil Mungkin karena saking buru-burunya Jadi kemasukan deh majalah itu Jadi sekarang aku datang kesini Mau ambil majalah itu lagi Minta maaf banget Karena aku bener-bener gak sengaja Mbak juga minta maaf ya Akhirnya Akhirnya dibuang semuanya Ya udah kalau gitu gak apa-apa Ya udah daripada anak-anak juga Juga akhirnya Dengan membaca buku itu Menjadi akhlaknya kurang baik ya Kamu ngertikan maksud aku intinya Ya aku paham ya Aku bener-bener minta maaf Mbak gak percaya sama aku Kalau aku bener-bener minta maaf Oke aku kan terima hukuman apapun dari kamu Mbak Serius? Ya Emang kelihatan seperti aku pura-pura Kalau begitu Gimana kalau kamu ngajarin anak-anak yang ada disini Anak-anak Hari ini Kita punya guru yang baru Namanya Tanta Karin Yang mau ngajarin kalian semua Seneng gak? Seneng Karin Aku yakin kamu bisa ajarin mereka dengan baik Kebetulan Ini bunda mau istirahat sebentar ya Jadi Jadi kalian diajarin sama Tante Karin ya Ya udah Kalau begitu Makasih banyak Karin Oke Oh Karin ada satu hal lagi yang mbak Mau minta sama kamu boleh? Mbak Banyak banget Tadi kan yang nyuruh aku ngajarin anak-anak Yaudah Ya kalau kamu tulus Kamu bener-bener minta maaf Kalau kamu tulus Kalau ngajarin Ya ya oke oke Apa 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 Karena ini tempatnya bersih Jadi mbak minta tolong kamu lepas sepatu kamu ya Kenapa harus dilepas sih? Iya tempatnya bersih Tapi bukunya buku bekas kan? Bari bersih sepatuku lagi Iya tapi kamu lihat sendiri Kita semua gak pake sepatu ya anak-anak ya Jadi lebih baik Tante Karin lepas sepatunya ya Ya Oke Lepas ya Karin Sampai-sampai Sampai-sampai Sampai 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 Ya Ya Ada bu Nisa sama bu Ina Oh Ya makasih ya Bi ya Assalamualaikum Assalamualaikum Finsalam Vin, Miss Hana ngapain anak itu ada disini? Hana ngapain dia ada disini, Han? Iya, aku sengaja biarin Karin ada disini buat bantuin aku di taman baca Han, ngapain sih Han dia bantuin kamu? Nanti kalau dia nyilipin buku-buku yang aneh atau ngajarin anak-anak hal yang aneh-aneh gimana? Iya Han, kamu nih gimana sih? Masa kamu gak biarin dia ada di rumah kamu lagi? Vin, Miss Aku justru biarin dia ada disini supaya aku bisa ngawasin dia Kalau dia ada bener-bener deket aku kan aku bisa tau gerak-geriknya dia Lagi pula siapa tau dengan dia bantu di taman bacaan Dia disibukan dengan kegiatan positif dan dia bener-bener bisa berubah Udah kalian tenang aja deh Tapi Han aku tetep takut nanti dia macem-macem lagi sama kamu Terus dia nyakitin kamu lagi Udah lah Udah Udah, udah, udah Fik Itu ayo ayo udah Nisa Ayo, ayo kita denger dapur aja Ya, Hana itu kan lagi kekurangan uang Dia juga lagi sakit Ya dia tuh Ya dia ngapain buka rumah baca segala Hmm, betul lah istimewanya Hana, Vin Mungkin dia pernah ngerasa kalau Allah bisa kapan aja nyabut nyawanya dia Cuma, begitu Allah kasih umur panjang untuk Hana Ya, dia pengen membantu orang-orang yang membutuhkan selama dia bisa Iya sih Nis Aku juga sempet denger katanya Hana itu siuman setelah dibacain doa sama anak-anak Tantiasuhan Mungkin Hana itu mau bales budi ya Iya Kesetiaan merupakan satu diantara fondasi terpenting dalam sebuah hubungan rumah tangga Tanpa adanya kesetiaan, maka cinta dan komitmen kita terhadap pasangan patut dipertanyakan Karena kesetiaan itu bagaikan simpul mati sebuah hubungan Yang menjaga hubungan dua anak manusia tetap satu dalam ikatan pernikahan Saya percaya kalau jodoh atau pasangan adalah anugerah yang telah dipilihkan oleh Allah untuk kita Selalu ada seseorang untuk setiap seorang lainnya Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Kalau dia telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan Mungkin kita bisa memilih pasangan kita dalam kehidupan kita Tetapi tanpa rahmat dan ridu Allah Allah tidak akan menyatukan dua insan manusia yang tidak berjodoh sesuai kendaknya Sesungguhnya hanya manusia yang serakah saja yang tidak memiliki rasa syukur Atas pasangan atau jodoh yang telah Allah berikan kepadanya Hanya manusia serakah saja yang selalu mencari-cari kekurangan pada diri pasangannya Padahal kunci kesetiaan itu berada pada rasa bersyukur dan mencintai pasangan kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya Hanya dengan mencintai ketidaksempurnaan pasangan kita Kita dapat membuat pasangan kita sempurna Begitu juga sebaliknya Karena kita diciptakan berpasang-pasangan Agar dapat saling melengkapi satu sama lainnya Sahabat pembaca Semoga kasih dan sayang Allah selalu bersama kita Terima kasih atas kebersamaan dan supportnya selama ini Alhamdulillah saya masih berjuang melawan penyakit saya Doakan agar kanker Stadium 2 yang saat ini menemani Tidak mengurangi sedikitpun rasa syukur dan sabar yang saya miliki Kenapa aku termasuk orang yang tak bersyukur Karena aku ternyata belum bisa menerima segala kekurangan Helmy Tapi bagaimana aku bisa menerima Helmy Kalau ternyata dia mengkhianati aku Hingga dia memiliki anak dari Citra Bagaimana dengan luka aku yang terasa masih sangat sakit setiap aku melihat Anto Tapi Tapi kenapa aku juga gak bisa meninggalkan Helmy Sekalipun aku merasa sangat kecewa pada kenyataan adanya Anto dalam kehidupan kami Kenapa pula harus ada pernikahan kedua Setelah kami berpisah sekian lama Akhirnya aku kembali harus terluka karena Helmy Apa ini dinamakan cinta Fina Fina kamu nangis lagi Hingga aku minta maaf sama kamu Fina dulu aku nakal Aku akuin aku nakal Fina Banyak perempuan di sebelah aku Dan aku merasa seperti memang Ya aku yang paling hebat Aku punya segalanya Aku punya harta Aku punya Aku punya semuanya Bagaimana aku tahu Di satu titik aku Aku ketika kehilangan kamu Aku tahu perasaannya Dan aku gak mau Aku gak mau itu sampai terjadi lagi di aku Dan untuk masalah Nadia Kamu pikir aku kembali kamu Karena masalah Nadia Aku tidak menjaga Gak, Vin Salah satu tujuannya itu karena kamu Karena aku gak mau kehilangan kamu, Vin Udahlah Hel Masalah lu itu gak perlu dibahas lagi Lagian bukan itu sekarang masalahnya Terus sekarang kamu udah mendapetin aku lagi kan Ya walaupun kamu tetap aja ngecewain aku lagi Masalahan tuh Aku gak akan maksud kamu, Vin Kalo emang kamu gak suka sama Anto Oke bukan gak suka Juga mau terima Anto Gak apa-apa Kalo emang kamu gak mau dipanggil mama sama Anto Gak apa-apa Tapi, Vin Menjadi tanggung jawab Aku sebagai ayah untuk Anto Aku gak bisa hilangin Aku akan tanggung jawab, Vin Demi Anto aku akan tanggung jawab Memang dulu aku banyak dosa Dan orang tua aku sendiri pun pernah bilang sama aku Mungkin kalau memang orang banyak dosa Salah satunya di Dikasih cobaan dengan dia sakit Atau dikasih cobaan yang sangat berat Mungkin ini salah satunya Dan mungkin memang ini salah satu Cobaan buat kamu untuk menerima Anto Bukannya aku Maksa kamu untuk menerima Anto Gak sama sekali Gak Tapi kalau aku disuruh hilang kamu Untuk masalah Anto Aku gak mau Gak Aku gak mau, Vin Aku gak mau kedua kalinya aku kehilang kamu Apalagi tadi aku masuk Aku ngeliat kamu nangis Aku gak mau Anto Anto Aku rencananya bawa dia ke Ke Darutauhi di Bandung Di bos sekolah di pesantren Maksudimu balik Mungkin kamu bisa liat ini Bukan kemauan aku Tapi kemauan dia Aku taruh disini ya Dan sekali lagi aku bilang sama kamu Dan aku janji aku gak akan ulangin lagi Aku kangen sama kamu Kemudian dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Rosy cantik Ini Tante Karin ya Wow Kamu tau dari mana ini Tante Karin Iya dong Kan Rosy tau suara Tante Karin Hmm Anak pintar Lagi apa Rosy sayang? Rosy lagi sedih Tante Sedih? Kok sedih sih Rosy cantiknya? Rosy sedih gara-gara Tepet dari Tante Karin Diambil sama Bunda Hah? Tepet dari Tante Karin Diambil sama Bunda? Kok Bunda cahat banget sih Sama Rosy Itu kan mainan Rosy Gak tau tuh Bunda Kayaknya sih Tepet dari Tante Karin Mau dibalikin lagi sama Tante Karin Rosy kan jadi sedih Tante Oh gitu Sabar ya sayang ya Kalau orang lagi sakit itu Emang jahat sayang Gak peduli sama anaknya Yaudah kamu tenang dulu Tante Karin janji Nanti Tante Karin Akan beliin kamu mainan baru lagi Biarkan aja itu Bunda ambil Oke? Rosy lagi telfonan sama siapa ya? Bener Tante Tante gak bohong kan sama Rosy? Beneran sayang Tante Karin kan gak pernah bohong sama Rosy Memangnya Bunda Gak pernah mau beli mainan buat Rosy Makasih Tante Karin Astaghfirullahaladzim Tante Karin Iya dong sayang Kan Tante Karin orang baik Kalau orang baik selalu kasih mainan buat anak kecil Coba sekarang tebak Yang baik siapa? Tante Karin Pinter Yang jahat siapa ya? Bunda Bunda kok telfonnya? Assalamualaikum Karin Karin Dia yang jahat udah angkat telfonnya Rosy Rosy abis ngomong apa sama Tante Karin? Bunda gak Rosy enggak Bunda jangan pegang Rosy Bunda jangan pegang Rosy Astagfirullah Baru di telfon sekali aja Lu bisa jadi kasar kayak gitu ya Allah Rosy Rosy sayang Duduk yuk sama bunda yuk Ayo Sini sayang Rosy udah dong Kamu gak usah ngambek Gak usah nangis Sini duduk sama bunda Bunda janji bunda gak marah sama kamu nak Sama sekali bunda gak marah Ayo Rosy Kamu kenapa? Kamu kenapa sedih gitu? Coba bunda cuma mau tau Sebenernya kamu ngomong apa sama Tante Karin? Tadi Tante Karin bilang Tante Karin mau beliin Rosy Tep lagi Ternyata Tante Karin Baik banget ya bunda Bunda masih marah ya sama Tante Karin Bunda Bunda jangan Bunda jangan sebel lagi ya sama Tante Karin Bunda gak sebel sama Tante Karin Cuman bunda gak mau Kamu menjadi anak yang manja Gak setiap saat kita bisa mendapatkan Apa yang kita inginkan Ya? Dan kita harus selalu bersyukur Dengan apa yang kita miliki Lagipula kamu juga udah janji Sama ayah Iya kan? Kamu janji nanti mau nabung Iya kan? Nanti bisa beli tab sendiri Jadi bunda cuma minta Kamu gak usah menerima apapun Mau itu dari Tante Karin Mau dari siapapun Tanpa izin bunda sama ayah Kamu gak boleh menerima Ya? Iya bunda Kamu janji? Janji bunda Kamu paham? Paham bunda Bunda gak marah Cuman bunda sayang sama kamu Mana janjinya? Ya udah Baikan ya? Beneran? Beneran Kenapa masih ada air matanya? Pinses gak boleh nangis Bunda sayang sama kamu Mana ketawanya ketawa buat bunda Ketawanya mana? Gak mau ketawa? Ya udah bunda aja Yang ngelitikin kamu Mana ketawanya? Ketawanya mana? Udah baikan kan? Udah Ya udah Hanya engkau lah Beruntung Hanya engkau lah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Karim kamu mau apa lagi? Jangan bilang kamu sengaja kesini bawa makanan Bawa buat apa sih semua ini? Buat apa? Aku cuma Iya Aku cuma Kamu pengen apa? Kamu pengen Mencuci otak anak aku? Mengotori anak aku? Iya Astaga Astaga lazim Mbak Ana kok bisa berpikir yang seperti itu sih? Yang Yang tadi tuh Telepon tuh bukan aku yang nepon Itu Rosy Aku gak ngomong apa-apa Soal telepon Dan aku tahu Rosy belum bisa nepon siapa-siapa Jadi Udah pasti kamu yang nepon dia kan? Oke Oke aku datang kesini Mau mengklarifikasi soal itu Mbak Ana Aku bener-bener gak punya niat buruk Atau mau meracunkan otaknya Rosy sama sekali gak punya niat seperti itu Aku Melakuin semua Tulus dari hati aku Sebagai seorang ibu Ingin memberikan kasih sayang lebih buat seorang anak Jadi Karena Sahabat udah gak ada Jadi aku Kasih itu semua ke Rosy Niat aku tuh Mbak Coba Mbak ada di perasaan aku Karim tapi kamu tahu kan Rosy juga Sudah memiliki seorang ibu Dan sudah cukup Jadi kamu gak usah Kamu gak usah melakukan hal-hal yang berlebihan seperti ini Mbak minta tolong Kamu boleh Deketin Mas Bram Silahkan Mbak udah tahu kalian satu kantor Tapi sekarang Mbak percaya Bahwa Mas Bram tidak akan tergoda lagi sama kamu Kamu boleh Boleh ganggu Mbak Dengan semua omongan kamu Silahkan Insya Allah Mbak bisa bersabar Tapi tolong kamu Jangan ganggu anak kecil Yang hatinya masih polos Jangan ganggu Rosy Rosy emang masih kecil Tapi dia butuh kasih sayang Butuh dimanja Yang cuma berhasil memberikan itu semua kan cuma aku Masalah Karim Rosy sudah mendapatkan semua itu dari bundanya Iya tapi mainan juga Dan ayahnya Rosy tidak butuh mainan Rosy butuh kasih sayang yang tulus Oh aku tulus Berarti mau membicarakan seperti itu seolah-olah aku tidak tulus Kalau begitu mainannya buat saya aja Nanti saya yang kasih Ya udah Ya udah makanan ya Iya Ya aku masuk kedalam pengen minta maaf langsung sama Rosy Kamu gak usah berjalan sama Rosy Karim kamu gak usah masuk ke dalam rumah orang itu gak sopan Lah aku mau ketemu sama Rosy bukan mau ketemu sama Mbak Anak Iya tapi Rosy lagi sholat raweh sama bapaknya Oh iya sholat raweh Halo kayaknya aku bener-bener harus sholat raweh juga deh Pasti ke sini kan Mas Prem sama Rosy sholat rawehnya Mendingan kamu sholat sama Mbak aja Yuk Ayo Ah Karim Aduh apa Sakit Karim Kayak butuh bantuan ya Karim Baru mau Bahana aku gak mau bantuin Mbak Anak Karim Dalam keheningan ku bersimpu Ku bukan lembaran lembaran kitamu Ku temukan damai membaca sadamu Tuhan ku memohon Tuhan ku memohon Panjarkan cahaya di hidupku Tuhan ku percaya Engkau pasti telah Merencanakan yang terbaik Untuk diri KERI Gak Kaken 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 BER Kaken Well Terima Kaken 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 Kaken